Pemilihan calon Gubernur Sumatera Utara yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Rutan Kelas 2B Labuhan Deli yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Medan Marelan terkendali aman dan sukses. Menurut Budiansah, selaku Ketua KPPS 21 Rutan Kelas 2B Labuhan Deli, penghuni rutan di Labuhan Deli yang memilih sekitar 61 orang dari seluruh penghuni rutan yang berkisar 1.260 orang. Dari 1.260 orang terdaftar sebagai hak untuk memilih calon Gubernur Sumatera Utara, yang resmi hanya 61 orang yang terdaftar. Sisanya tidak terdaftar karena sebagian penduduk mereka ini kebanyakan di daerah Deli Serdang, sedangkan kemarin sudah mengirim data ke Disiku Capil, Kota Medan. Kegiatan pemilihan rutan Labuhan Deli, jumlah DPT 136 orang. Jumlah surat undangan yang terbagi artinya WBP-nya masih ada itu 62 orang. Selebihannya 27 orang bebas dan sisanya sudah diimputasikan ke Lembaga Permasyarakatan sekitar Sematera Utara. Dan sisanya yang tidak memilih itu Pak, dari hasil apa? Sampai sekarang yang sudah memilih itu 61 orang. Penghuni rutan sendiri Pak? Penghuni rutan itu 1.252 orang. Data warga binaan rutan ini kebanyakan dari Deli Serdang tidak mempunyai KTP Medan, jadi tidak bisa dimasukkan datanya ke Kota Medan. Penghuni rutan ini menjadi kehilangan hak suara, maka itu hanya dibuatkan surat keterangan. Jika hanya dikirim melalui data saja, dari pihak Diskup Capil kesulitan untuk melacak data dari warga binaan ini. Jadi sudah dihimbau, namun belum ada yang mengantar. Tetapi dihimbau juga untuk mengantar formulir A5 sehingga pindah pemilih ke rutan. Nimrod Sihotang, selaku Kepala Rutan Kelas 2B Labuhan Deli, mengatakan perekada di rutan ini, suara dari warga binaan tentunya kita semua menginginkan ke depannya pemimpin calon gubernur daerah, khususnya di Sumatera Utara ini, adalah pemimpin yang terbaik. Kita sebagai Kepala Rutan, dan ini yang saya sampaikan ini adalah suara daripada warga binaan. Tentunya kita semua menginginkan ke depan memilih calon pemimpin daerah itu adalah pemimpin yang terbaik. Nah, dalam hal pemilu kada, kita menyampaikan pemimpin yang terbaik itu adalah berdasarkan sistem pemilu kita, yaitu pemilihan suara yang terbanyak. Namun kenyataannya pada sehari ini, dari 1.260 penghuni rutan kelas 2B Labuhan Deli yang memilih hanya 61 orang. Dari Labuhan Deli, Sumatera Utara, Tim Liputan Sri Bata TV, Salam Terdata.